Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob kembali lagi disini bersama saya Ray Green Tech Apa kabar sobat semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Pada video kali ini kita akan mereview Kawasaki Z1000 Sugumi model year 2024 Nah pada video kali ini kita akan menyampaikan informasi Varian warna apa aja yang tersedia untuk Z1000 Sugumi model year 2024 Kemudian nanti kita akan menginformasikan untuk spesifikasinya Dan kemudian pastinya kita akan menginformasikan untuk update harga terbaru di tahun 2024 ini Jadi untuk pencinta motor-motor model Street Fighter ikuti terus video ini sampai selesai biar jangan apakali Oke pertama kita lihat dari varian warna Oh informasi varian warna yang tersedia dulu ya sob ya baru nanti kita lihat detailnya Untuk tahun 2024 ini Z1000 Sugumi tersedia hanya satu varian warna aja Ya itu adalah Z1000 Sugumi yang ada di hadapan kita saat ini Untuk warnanya sob ini kira-kira warna apa sob ya karena kalau kita lihat ada warna hitam warna hijau gitu ya Nah untuk warna katalognya yang satu unit ini diberi nama warna Metallic Diablo Black gitu sob Jadi warna hitam gitu sob ya sebenarnya warna hitam tapi kalau kita lihat aslinya disini kombinasi ada warna hijaunya yang lumayan dominan juga ya sob ya Ada kalau kita lihat ada sekitar 25-30% warna hitam warna hijau sorry Tapi ini diberi nama warna hitam aja mungkin nanti di STNK nya juga jadi warna hitam gitu sob Oke nah langsung aja kita lihat untuk detail warnanya dulu ya detail warnanya dulu dari segala sisi kita lihat dari tampilan depan ya Nah warnanya tadi untuk headlamp covernya mungkin ini ya sob ya yang warnanya Metallic Diablo Black namanya warna katalognya ya Jadi ini kalau kita lihat sekilas seperti warna grey warna abu-abu aslinya gitu ya sob ya Tapi ini dikatalog namanya warna Metallic Diablo Black ya oke Kemudian dikombinasikan dengan warna hijau sedikit di bagian sampingnya seperti ini sob ya Oke dikombinasikan juga dengan grafis berwarna hijau dan hitam Untuk grafis hijau dan hitam ini menggunakan material stiker atau dekal ya di bagian sisi kiri dan kanan Oke seperti ini ya kalau untuk jet seribu sugo mini khas banget nih sob model headlampnya ya Jadi ini memang menggambarkan keberingasan gitu sob ya untuk tampilan headlampnya ini Wow terlihat buas gitu apalagi nanti kita lihat dari samping itu sangat menonjol sekali otot-ototnya ya Kita lihat dari frame dan mesinnya di bagian samping kiri dan kanan Oke kemudian kita bergeser ke bawah untuk front fender ya atau spotboard depannya ini polos aja berwarna hijau ya Hijau metalik juga nah untuk lampunya kita lihat disini lampu utama lampu sein dan lampu stop Nah nanti untuk lampu stopnya kita lihat di bagian belakang itu semuanya udah menggunakan LED ya oke Seperti ini tampilan dari depan kita bergeser ke belakang Nah untuk di bagian tanky ini cukup lumayan banyak ya kelihatan untuk kombinasi warnanya untuk tanky nya ini tadi warna metalik Diablo Black kemudian ada warna hitam yang lebih solid lagi di bagian tengahnya ini ya Kemudian di sisi kiri dan kanannya itu dikombinasikan juga dengan warna hijau ya sob ya Nah untuk warna hijau ini sepertinya cover ya Ada logo Kawasaki di sisi kiri dan kanan pastinya Jadi untuk di bagian tanky itu sepertinya di apa kombinasi ya kombinasi tiga warna ya Ada dia metallic diablo Black hitam solid kemudian ada warna hijau juga oke Nah kita lihat di bagian samping ya untuk bagian samping ini Nah ini yang kita sebut tadi framenya sangat menonjol seperti otot-otot gitu ya Kemudian mesinnya memang untuk model Street Fighter seperti ini ya sob ya Memang menonjolkan otot-otot di bagian mesinnya seperti ini Kemudian untuk covernya yang sedikit ini ya sob ya Ini full berwarna hitam ya dikombinasikan dengan grafis aja Grafis kemudian disini ada logo Z series ya Untuk grafisnya ini menggunakan material sticker Dan ini di bagian ujung ini ada warna hijau sedikit Oke seperti ini tampilan untuk Z1000 Sugumi model year 2024 dari sisi kiri Dan kanan pastinya sama Nah untuk knalpotnya ya khusus untuk Z1000 Sugumi ini kiri kanan ya sob ya Untuk silinsernya jadi nanti di sebelah kanan ada silinsernya juga Di sebelah kiri juga ada silinser untuk knalpotnya Jadi kiri dan kanan Oke ini dia kemudian kita lihat untuk cover bagian di bawah jognya ini ya sob ya Nah untuk di bawah jognya ini berwarna hitam Kemudian dikombinasikan dengan angka 1000 gitu ya Menunjukkan bahwasannya ini Z1000 Kemudian grafis berwarna hijau dan hitam Nah ini semuanya menggunakan material sticker atau dekal Kalau saja untuk plastik jognya itu memang belum kita lepas ya Oke seperti ini tampilannya Berikutnya kita lihat dari belakang Nah ini dia ya sob ya tampilan dari belakangnya Nah kalau dari sini kelihatan seimbang ya sob ya Karena knalpotnya kiri dan kanan Bisa kita lihat ya Nah untuk bandnya terlihat lebar sekali Oke nah untuk lampu stop dan lampu scene nya tadi menggunakan lampu LED semuanya Nah itu aja sob ya Kalau untuk kombinasi warnanya warna hitam dan hijau Kemudian untuk cover cover nya memang karena ini model street fighter Naked bike ya jadi gak terlalu banyak cover cover Oh ya itu ada di bagian bawah ya sedikit ya Itu full berwarna hijau Jadi untuk warna yang tersedia varian warnanya itu hanya satu ya Itu warna hitam ya Jadinya namanya warna hitam Walaupun kalau kita lihat disini cukup kelihatan gitu warna hijaunya Tapi untuk warna di katalog dan di STNK nya ini warna hitam sob Oke itu sekilas tentang varian warna dan detail warna Nah kemudian kita lihat spesifikasinya untuk mesin Kawasaki Z1000 Sugumi ini Dilengkapi dengan mesin 1043 cc 4 silinder segaris Nah ini dapat menghasilkan tenaga sampai 142 PS pada 10.000 RPM Nah jadi bukan hanya tampilannya aja yang sangar beringas Tapi power yang dihasilkan juga wah dahsyat sob Ya pastinya menggunakan pendingin radiator Kemudian fitur atau teknologi yang sudah disematkan pada Kawasaki Z1000 Sugumi ini Sudah dilengkapi dengan asis dan slipper clutch ya Jadi tarikan tuas kopling nya juga ringan banget Kemudian engine brake ketika melakukan pengereman ya Melakukan engine brake itu smooth Nah ini untuk tarikan tuas kopling nya ringan banget sob Oke untuk tampilan display speedometer nya seperti ini ya Full digital tapi ini kita belum bisa lihat Oh ya untuk tampilan digital nya ketika dinyalakan Karena ini akinya memang belum terpasang sob Ya jadi kita lihat tampilannya aja dulu Oke nanti di next video ya Kalau mau lihat tampilan speedometer nya Nah kaca speed nya seperti ini Oke kemudian untuk bobotnya Kawasaki Z1000 ini Bobotnya atau beratnya ya itu sebesar 221 kg 221 kg dalam keadaan tanki penuh Dan untuk kapasitas tanki disini dapat menampung bahan bakar sampai 17 liter 17 liter ya Kemudian untuk pengereman pastinya menggunakan pengereman ABS Dan untuk pengereman depan ini dual disc brake atau dual cakram ya Kiri dan kanan Ya dengan masing-masing berukuran 310 mm Kemudian pengereman belakang menggunakan cakram dengan ukuran 250 mm Nah seperti ini tampilannya ya Oke kemudian untuk roda atau ban yang digunakan ya Pastinya berukuran ring masing-masing Ring 17 belakang ring 17 juga untuk depan Untuk ban yang digunakan disini Ban belakang lebarnya berukuran 190 x 50 190 x 50 ring 17 Nah jadi cukup lebar ya sob ya Kita lihat tampilannya seperti ini Nah ban nya yang lebar Kemudian knalpot nya kiri kanan nih Ini kalau kita lihat dari belakang ini memang kelihatan seperti sangat seimbang sekali gitu ini motor sob ya Apalagi kita lihat dari samping itu Aduh garis-garis otot-otot rangka frame Kemudian mesinnya itu semua sangat terlihat kekar sekali gitu sob Oke kemudian untuk ban depan ya Untuk ban depan ini menggunakan ban dengan lebar 120 x 70 ring 17 120 x 70 ring 17 Oke itu dia Kemudian untuk harga Z1000 Sugumi ini kita jual dengan harga 395 juta rupiah 395 juta rupiah OT Riau ya Sekali lagi kita sampaikan Untuk harga di tiap-tiap kota Biasanya berbeda-beda tergantung kebijakan dealer masing-masing Nah untuk teman-teman mungkin yang berminat ya Dengan sepeda motor model Street Fighter ya Untuk suaranya ini belum bisa kita cek sound Mungkin di next video ya Kalau kita udah siapkan Z1000 ini Pasti-pasti akan kita buatkan juga videonya sob Tapi kalau untuk tampilannya nih ya Ini kita udah lihat detail banget lah sob ya Dari kiri, kanan, depan, dan belakang kita udah putar semua ya Yang pasti sangar banget sob ya Itu dia Oke untuk sobat dimanapun berada yang berminat Dengan Kawasaki Z1000 Sugumi di Kawasaki Green Tech Di saat ini Di akhir bulan Juni tahun 2024 Kita masih ready untuk Kawasaki Z1000 Sugumi Jadi untuk yang sedang cari-cari Nggak perlu nunggu-nunggu dulu Nggak perlu inden-inden Karena kita ready stock Bisa langsung dibungkus Jadi yang berminat bisa langsung datang aja Langsung kita bungkus Atau yang berada di luar kota Bisa langsung menghubungi kita di nomor kontak Yang kita tampilkan di description Oke saham Mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Untuk seluruh sobat dimanapun berada Yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech Supaya kita terus semangat Untuk mengupdate berita-berita Seputar otomotif dan Kawasaki khususnya Kemudian follow juga Instagram Rai underscore Green Tech Sampai ketemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh